Kalo dekat 4 mili hero akan cukup mudah, kecuali kalo kininya bisa ditangkap oleh bener yang ditangkap ya. Dan objektifnya berbeda, ini Altrigo X mau ngamanin kill sebanyak mungkin di awal game. Sementara OP targetnya adalah gold shield turret nih. Namun, kalo dari masing-masing tim tidak mendapatkan objektifnya tersebut, nah gamenya udah mulai keliatan harusnya. Karena balik lagi, ini dari OP ya, balancing damage-nya udah oke banget physical ya. Udah tinggi intensitas dari magical damage-nya, slow efeknya juga mengerikan. Sementara, dari teman-teman Altrigo X eksekusinya nih, gimana caranya memaksimalkan dari jauh head agar dengan ejectornya, dia mampu untuk mendapatkan poin-poin kill. Nah, ini dia game pertama match ketiga antara OP versus Altrigo X yang akan dipandu oleh KAB Mumocan dan juga Om Wawa. Yes, dan siapa yang akan mengembangkan poin pertama kali ini menarik banget karena Dekulati menutupu komposisinya mereka sama-sama kuat juga untuk early sampai di arah late game-nya kali ini. Tergantung dari setup-nya, tergantung siapa yang lebih agresif tentunya. Tapi Emy sepertinya bakal bercoba untuk berfokus terhadap farming terlebih dahulu kali ini. Sementara kalo kita lihat pergerakan dari seorang York sudah mulai menunggu di area boost-nya. Sudah ketemu sama seorang OZN1 harusnya kali ini yang udah mulai dirusi di area awalnya. Di satu menit pertama, udah mulai ngepok-ngepok aja dari kedua tim kali ini. Tapi Yorks bakal coba untuk berfokus terlebih dahulu memberikan cover-an dan juga memberikan vision ke arah teman-teman dari Altrigo X F-Chan. Coba untuk mengusir pergerakannya, ada ejector yang dilempar dekan dari seorang Yorks di sini, KB. Untuk melihat pergerakan yang... Bentar, aku kira bakal jadi serangan agres. Midlane dan juga di gold-nya ini masih berusaha untuk mendapatkan gold demi gold, KB. Nah, itu dia yang akan kita langsung lihat. Siapa yang akan secepat mungkin mendapatkan gold dan keuntungan? Karena untuk upscaling di early, Altrigo ini lebih megang. Seharusnya apalagi dengan Emy sebagai Aulus dan OZN1 udah mulai digangguin begitu saja. Jektor digunakan Yorks-nya udah mulai hadir ke dalam invasi jungle terkena efek slow. Berkali-kali bahkan nengri gloom lagi Yorks-nya dipaksa ngeluarkan flicker. Informasi telah diberikan kepada teman-teman dari OP dan Renexlona mencoba untuk meng-cover Erchan. Tapi kali ini hadir juga untuk melakukan mirror terhadap jungle. Akhirnya tidak ada yang masuk ke dalam sana dan mengganggu OZN1. Sementara, udah mulai memasuki menit yang kedua. Emy udah mulai hadir juga di bagian setup turtle-nya. Udah punya Dying Fury, damage per second-nya bakalan tinggi. Dan kita akan melihat apakah Altrigo X akan mengamankan early advantage untuk mendapatkan turtle-nya. Dan kali ini bakal coba untuk melakukan inisiasi terlebih dahulu. Sepertinya dari teman-teman OP. Maka Altrigo X mereka mau melakukan kontes ke area turtle yang pertama. Biasanya ini yang menjadi momentum cukup penting ya. Untuk kedua tim. Pertama juga untuk Erchan, Yorks. Dan juga teman-teman yang mungkin masih level 3. Tapi sepertinya agak sedikit sulit. Jadi teman-teman Altrigo X melakukan kontes-nya. Dan turtle-nya jatuh ke tangan teman-teman dari OP eSports. Sebentar reset lagi dari kedua tim kali ini Altrigo. Mereka bermain dengan cukup, saya bilang berhati-hati ya. Cukup pasif juga dari teman-teman Altrigo X. Ryzel kali ini udah mulai dipul mundur. Gak ada yang posisi dari seorang Erchan dan juga Dede Bocang kali ini. Ini yang KB bilang. Ketemunya sama Kimi, ya ini bakalan sedikit sulit untuk seorang Ryzel gitu loh. Apalagi Melee bermu dengan range. Ini bakalan sulit banget untuk seorang Benedetta. Meskipun dia punya Phantom Slash. Dia punya ultimate-nya. Kali ini Vennelblow udah dipop up ke arah seorang Dede Bocang. Tapi Dede Bocang sepertinya mau coba untuk meng-clear minion saya secepat mungkin kali ini. Dan melakukan recall terlebih dahulu. Sementara di area atas Fuzzy Stain. Masih poke-poke damage aja ke arah seorang monster. Belum ada first blood sampai 3 menit. Pertama ini cukup pasif dari kedua tim. Mereka sepertinya mau bermain lebih safe aja, B. Nah untuk sekarang. Belum ada pergerakan sama sekali. Untuk dari kedua belah tim mencari first blood. Masih bermain sangat amat pasif. Seolah tidak ada tanda-tanda untuk memancing beku hantam keributan OZN1. Hadir juga ke arah bottom atau plane. Kalian monster harus dipaksa untuk mundur. Dan di sisi lain ya. Dari Razelnya. Dia hanya bisa melakukan electo final blow. Clear wave minion. That's all. Kali ini langsung ada pergerakan juga dari Yox. Yang mencoba untuk melakukan cut wave minion. Secepat mungkin flick out digunakan. Tapi ejector yang gak connect sama sekali. Razel dipaksa untuk mundur begitu saja. Maximum charge digunakan. Airchan hadir. Apakah bakal langsung ditarik begitu saja daripada seorang Yox. Yang langsung ada Emma Vendat mengincar ke depan. Amdai Fury mencoba untuk mendinai pergerakan dari Dada Bocang. Tapi ternyata first blood tetap didapatkan dari Dada Bocang. Razel. Coba undut dihajar. Dan sepertinya tidak akan ada tambahan point kill untuk OP Sports. Karena langsung mundur juga dari alter ego X-nya. Emy juga hadir. Dan kali ini kayaknya gak bakal ada pergerakan. Untuk mengincar ke arah purple buff-nya. Karena OZN1 masih terlalu jauh. Dan tidak membutuhkan retribusinya di arah jungle mau bocang. Iya. Sementara kalau kita lihat masih berlanjut di area bawah. Razel kali ini final blow ke arah belakang. Dede Bocang mau kulitumbangkan. Yox juga. Masih berada di link depan disini. Untuk teman-teman dari alter ego X. Satu untuk satu. Setelah adanya Yox yang tumbang tadi. Masih bisa ditukarkan oleh seorang Dede Bocang. Kali ini di area bawah. Sementara. Tetel yang kedua. Sudah mulai dipaks juga oleh teman-teman dari alter ego X. Sekali ini OP mereka mau melakukan kontes. Mereka mau coba untuk melakukan sedikit poke damage aja. Karena teman-teman dari alter ego X. Yoxnya. Karena I'm offended dari seorang R-Chen. Kali ini Yoxnya bakal tumbang begitu saja. Dan menjadi moin yang cukup dirugikan oleh teman-teman dari alter ego X. Karena tetelnya. Oh. Masih bisa dicolong oleh seorang Emi disini. Dengan retribusinya yang cukup baik. Dari seorang Emi Bung Kabe. Dan ini. Mengejutkan banget. Karena tiba-tiba dia langsung lari. Aulus Racing. Cabut dari team fight. Namun. Ada satu celah yang ternyata dilihat oleh Moonsters. Dia langsung mengincar ke hara top lane. Mendapatkan alter turret. Dan itu udah di atas menit yang kelima. Artinya. Moonsters udah unggul banget dari segi goldnya. Dia walaupun tidak mendapatkan gold shield turret. Tapi dia mendapatkan turret objektifnya. Dan untuk dari segi level. Dia bakal lebih unggul. Namun di sisi lain. Dede bocang juga dalam ancaman. Ivor and I execute-nya. Perfect banget. Razzle bakal dikejar. Apakah dia masih bisa survive? Udah gak ada apa-apa lagi. Langsung mencoba untuk melakukan peta pesan. Masih di gocang minggu selanjutnya. Razzle ultimatic juga gak connect. Ercan mencoba untuk mengicir ke depan. Razzle hampir kena yang ligum. Dan ternyata naivoran I-nya. Connect terhadap Don't Run Wolf King. Razzle masih bisa survive. Di tempat yang berbeda. Ardellas welcome to my channel. Masih di gocang berlari. Dan bahkan mencoba untuk berhacar. Ejector defensif. You'll save the day. Dua member dari Alter Ego X. Tidak ditumbang. Dan ternyata mungkin. Karena belum waktunya untuk tumbang. Mereka berdua masih mampu untuk survive. Momo-chan. Iya. Tadi hampir aja dari seorang. Monstersnya terculik di area atas. Namun ada backup yang baik tentunya. Dari seorang Yox kali ini. Dan Razzle. Ini memang ya. Permainan dari BDT. Seorang Razzle ini perlu diwaspadai banget. Karena. Mesti dibilang kayak bener-bener on point juga. Dari Ion4on9 ya. Tidak terkena. Beberapa resource skill yang dimiliki oleh teman-teman. Dari OP. Terutama R-chan disini yang udah ngincer banget. Ke arah seorang Razzle. Tapi. Kali yang memasuki menit yang ketujuh ini. Bisa dibilang kayak. Sebenarnya Alter Ego X. Mereka bener-bener berfokus. Biar Emi nya nge-scale dulu sih. Untuk item dan juga levelnya. Sehingga kalau nanti udah memiliki item yang mumpuni. Mereka baru siap untuk team fight. Mereka bakal tabrak teman-teman dari OP sendiri. Tapi memang kalau yang kita lihat tadi ya. Untuk tutorial yang kedua itu. Bener-bener bagus banget sih. Dari teman-teman Alter Ego X. Oh. Tapi kali ini liat Razzle nya. Yang langsung pilih Astrac ke arah. Seorang Kyle langsung Black Shoes. Di pop-up. Tapi Munster. Bakal coba untuk fokus ke arah seorang SJN1. Kali ini bakal ditemukan begitu saja. R-chan. Datang agak sedikit terlambat kali ini. Mencoba untuk mengusir pergerakan dari teman-teman. Alter Ego X. Fuzzy Stain tadi. Langsung ngincer ke arah seorang Rex Lone. Dan bakal menjadi pertukaran satu. Untuk satu. Sementara Emi. Juga bakal hilang begitu saja. Karena masih ada dari bocang. Dengan yang menjadi transformation-nya KWB. Sekarang sih. Harus hati-hati juga dari Emi. Karena gerakannya. Ini udah mulai dipantau nih. Udah mulai dicari dan. Dari dede bocang. Walaupun dia tumbang dua kali. Tapi ingat. Di late game dia ini memiliki efek slow. Dan sekarang Omawa. Udah ada itemization yang muncul nih. Benar. Dengan first item dia jenis 1. Yang pastinya akan menambahkan untuk magic penetration-nya. Dan. Juga ada ice queen 1. Sudah ada efek slow. Yang sekali lagi disini. Semakin late akan semakin perih. Untuk kiminya. Dan itulah yang harus dikejar nantinya. Bagi Alter Ego X. Dan siapakah yang bisa menuju ke bagian belakang? Hanya Benedetta. Jadi kiminya. Bakal dijaga habis-habisan oleh Ruby. Dan harus diwaspadai Ruby. Ejector kah nanti dari Yox. Untuk menumbangkan si Ruby. Hmm. Dan oi. Sabar. Langsung ditarik begitu saja Emi. Coba untuk mundur. Masih bisa berlari begitu saja. Retribusinya. Juga sudah digunakan. Dan kayaknya bakal jadi free turtle bagi OP. Dan tanpa adanya kontes sama sekali. Munster kali ini. Coba untuk mengganggu ke depan. Knockout straight ke arah belakang. Dan juga jabnya untuk survive. Yox-nya masih mencari targeting. Dan di sisi lain Razel. Akan berada dengan Fuzzy Stain. Market yang bagus. Tapi Monster dalam ancaman. Langsung ditarik sama Fandad. Mencoba untuk berlari. Boom. Maximum charge. Namun di sisi lain ada Yox juga. Ejector karmana. Dan di conceal. Erchan. Masih bisa survive. Dan mencoba untuk bertahan. Memberikan efek slow. Dan bakal dibalikin. Dipotong juga dengan OZN1. Monster. Sabar dia masih bisa survive. Dan yes. Masih bisa survive juga Momo-chan. Iya gak terculik untuk yang kedua kali. Tapi kalau kita lihat Alter Ego X. Mereka benar-benar berfokus. Untuk mendapatkan objektif turret kali ini. Tiga turret dipegang. Di 9 menit yang pertama. Ini membuat teman-teman dari OP. Sebenarnya secara gak langsung. Mereka perlu berhati-hati sih. Sama jungle. Yang mungkin bisa aja dikosain. Sama teman-teman dari Alter Ego X. Karena turret di area mid. Bawah dan atas. Sudah mulai rontok. Sedikit demi sedikit. Untuk teman-teman dari OP eSport. Dan perbedaan networdnya gak terlalu berbeda jauh ya. Kalo wakal ini hanya berbeda seribu aja. Berarti untuk item misisinya juga sebenarnya. Masih cukup balance dari kedua tim. Benar. Yang balik lagi. Yang harus dijaga disini adalah Bo-chan. Dengan Er-chan. Itu selalu nempelin karena dari Bo-chan. Kemana Bo-chan pergi ada Er-chan. Disamping dia sebagai roamer. Dan lihat bagaimana dari Er-chan. Selalu membuka posisi di bagian depan juga. Dan tugas dari Yox adalah. Ijek ke Er-chan. Dapetin satu Er-chan. Ini udah akan mengubah arah tim fightnya Mo-chan. Iya. Dan itu akan menjadi PR. Tentunya yang cukup berat. Untuk seorang Yox. Apakah dia bisa dapetin momentum itu? Uh. Sudah dicek bushnya disitu. Dari seorang Dede Bo-chan kali ini. Dan sepertinya gak akan terlalu agresif. Dari kedua tim. Tentunya Er-chan pun masih mencoba. Untuk berhati-hati. Ada satu. Fader Asak di pop-up. Sama seorang Rex Luna kali. Tapi yang membanding dari Er-chan. Konek karena seorang Yox. Dan bahkan terkenasan dari seorang Yox-nya. Langsung ada Detonus Welcome. Tapi gak konek karena seorang Yox kali ini. Tapi di sini belakang. Er-chan. Yang sudah mulai keculik. Masih bisa flicker. Tapi di sisi lain Dede Bo-chan pun harus terculik di area belakangnya. Er-chan juga ditumbangkan. Kali ini tersisa dua pemain saja. Dari teman-teman OP double kill. Untuk seorang monster kali ini. Dan OZN1. Mencoba untuk bertahan. Di area Turet bawahnya. Masih bisa tarik ulur. Ada kadar asak di pop-up. Pesan Ronex Luna. Dari OZN1 kali ini. Bener-bener udah di zoning pergerakannya. Dia hanya muter-muterin aja di area Turet. Dan bahkan dia harus melepas sepertinya. Turet di area bawahnya. Karena dari minitnya juga sudah mulai berjalan ke area atas. Area bawah dan juga area tengah. Dan ini bakal menjadi chance yang cukup baik. Untuk teman-teman Altarigo. Mengemankan lot mereka yang pertama KB. Yes. Tanpa danya kontes sama sekali. Lihat tadi jebakan dinosaurusnya berhasil. Dijebak dari segala arah atas bawah kanan kiri. Tidak bisa bergerak sama sekali. Dan ini bakal jadi satu lot buah manis. Dan bahkan dari segi goldnya nih. Bahwa udah leading lumayan jauh. Di menit yang ke sebelah sekarang. Bener. Secara objektif wise. Kita melihat bagaimana permainan ini ya. Mereka sangat fokus untuk dapetin Turet demi Turet. Untuk hero-nya kita skip dulu nanti aja. Karena memang untuk dari turtle-nya. Dari lordnya ini yang harus dimainkan oleh Altarigo. Karena semakin mereka mencoba untuk mendapatkan hero-hero. Semakin sulit KB. Yes. Untuk sekarang juga perlahan-lahan. Setupnya mungkin akan dilakukan oleh kedua belah tim. OP. Harus melakukan defense. High ground defender mereka ada Dede Bocang. Tapi apakah Dede Bocang akan berada dalam posisi aman. Karena ingat Rexlona ini Varsha. Dia bisa mengincar langsung ke arah backline dengan Federer Airstrike. Dengan satu kali tetesan darah terakhir. Dan harus hati-hati juga untuk covering up-nya. Kyle juga tidak boleh asal-asalan untuk menggunakan black shoes-nya. Karena jangan sampai dia berada dalam posisi yang bisa langsung diculik. Lordnya. Udah mulai bergerak juga ke arah top lane. Federer Airstrike itu. Dia Dede Bocang langsung sekadar begitu saja. Kyle juga dalam ancaman. Dan lihat OZN1 terjebak. Monster mencobor dan mendorong dengan satu pergerakan. Dan Dede Bocang yang diincar. Emi dapetin point kill-nya. Fasis mengincar dengan backline conform. Yox juga tumbang. Langsung ada triple star di depan sana. Emi juga bakal hilang. Dan lihat di depan sana Fasis-nya masih survive. OZN1 dalam ancaman. Namun Rexlona segarat. Monster mencobor dan cover dengan cepatnya. Razel satu hit lagi. Dan ada depan-depan bersas double kill daripada seorang Razel. Dan ternyata lihat juga pergerakannya. Dua didukarkan tiga. Masih jadi keuntungan aduk alter ego X dan Razel. Bahkan masih bisa kabur dari jeratan teman-teman Ovi. Di arah mid lane Momocan. Iya padahal kalau kita ngeliat tadi. Dari Fasis Stain pun udah bener-bener ngincir ke arah backline. Namun memang sebenarnya ada Razel juga. Ya tadi Koho udah bahas. Ini Razel doang yang bisa ngincir ke arah backline. Yang bisa ngacak-ngacak pergerakan dari teman-teman Ovi. Dan terbukti Razel gak dapetin momentumnya. Dan bahkan kali ini dari seorang Razel pun. Belum tumbang sama sekali. Ini yang membuat. Memang bedanya tadi seorang Razel. Bener-bener perlu diwaspadai. Dan kita tahu memang sebenarnya dari alter ego. Dari teman-teman Ovi. Mereka kuat dari Dede Bocang ya. Tadi sempat tumbang dua kali di awal. Namun kali ini bisa dibilang kayak alter ego X. Mereka bener-bener memprioritaskan Dede Bocang. Harus tumbang terlebih dahulu. Gali bakal coba dibuka lagi. Baksa dipaksa teamfight nih. Oleh teman-teman dari Ovi. Fasis Stain. Black Dragon Foam. Karena seorang siapa yang mau diincar. Gak akan ada yang diincar. Dia hanya mengusir aja teman-teman dari alter ego X. Biar gak terlalu nge-push juga dari teman-teman alter ego X. Dan hanya mendapatkan Yoke saja tadi Bung KB. Ya ini bakal jadi rugi juga bagi alter ego X. Yang mana mereka ini harusnya memainkan metode pick off. Tapi malah mereka yang di-pick off. Karena mereka punya jauh head. Dan untuk fight limanya emang lebih kuat alter ego X. Dan itemization Yomawa. Belum terlihat tanda-tanda immortal kali ini. Ya belum ada. Belum menelit ke-15 dan lagi progress. Untuk menunjukkan arah sana juga. Dan ada tiga war X yang dibayang oleh alter ego X. Dan ada dua. Ya kalau kita lihat di sini memang item yang sangat laku banget. Terutama untuk Kyodo yang memiliki defense table. Dengan sedikit damage dari attack-nya. Bisa ditambahkan juga. Untuk adanya war X sendiri. Dan ada dua dominance ice. Kalau kita lihat dengan adanya di tangan dari Ruby. Bersama dengan di tangan dari Yujong. Ini akan memudahkan untuk memotong. Gain luck yang bisa didapatkan oleh Aulus sendiri. Jadi untuk team fight besarnya juga. Di sini masih akan sangat mengandalkan Yujongnya. Yujongnya kalau sampai gagal untuk dapetin target. Pasti akan berbahaya. Dan target yang paling manis untuk Yujong. Dimana ada dua. Yaitu Kimi bersama dengan Ruby. Karena kalau untuk narik ke arah dari Lilia juga. Masih ada Black Shoes untuk kembali mundur ke belakang. Nah di sini juga. Tempo permainan kembali lambat. Karena memang dari OP. Mereka punya Kimi. Kimi yang harus diwaspadai. Jadi dari alter ego X. Memilih untuk jalur yang lebih safe. Meskipun mereka mendapatkan satu buah inhibitor di bagian mid-nya. Mereka masih harus menunggu dulu untuk Lord yang kedua. Dan positioning yang dimainkan oleh Yujong itu udah enak banget sih. Dia nunggu di bagian bus di depan. Dan juga monster di bagian bawah untuk Cripsha. Ini mau mainin freeze lane gak sih? Mau mainin freeze lane gitu dia. Apalagi dengan keadaan winning condition seperti ini. Dan udah tinggal biarin Razzle-nya nge-mirror. Tapi pertanyaan adalah Fazi Stain 1v1 situation. Apakah bakal bisa survive kali ini? Langsung mencoba untuk Blade Dragon Form digunakan. Razzle bakal dikejar. Dan bahkan masih ada pasif. Tidak. Kena juga Soul Grip-nya. Fazi Stain bakal dikejar. Kali ini udah ngara Black Dragon Form. 1v1 situation-nya. Masih ada ultimate juga. Galacta Final belum mungkin bakal digunakan. Fazi Stain. Dragon Tail. Tembak tadi kejar begini. Sampai di sisi line Lord yang diamankan oleh seorang Heimer. Dengan attribution yang menandai yang Fury. Namun di belakang Z1 juga mendapatkan tumbangnya. Satu point kill lagi di arah top lane. Tiga tiba-tiba hilang. Dede Bocah dalam ancaman. Langsung di-jet ke No-A-Flight lagi. Masir mendapatkan satu lagi point kill. Tapi Ejector tidak connect karena Kyle. Kyle langsung menggunakan flick out-nya. Lihat Lord-nya udah bergerak di bagian tengah. Langsung didorong perlahan-lahan. Dan lihat juga. Langsung di-jump in ke depan. Kyle yang langsung ledak dengan Vendor Airstrike. Ditombok kepalanya juga dengan Monsters. Dan ini bakal jadi satu lawan lima. Halo Kyle. Anak kecil. Anak kecil. Dilempar begitu saja. Dan base-nya langsung dipukulin sama teman-teman dari Alter Ego X. Satu kosong. Satu kosong diamankan oleh teman-teman dari Alter Ego X. Mungkin kita ngeliat kayak ada banyak banget ya game pasif dari kedua tim. Dimana itu kayak first blood-nya itu... kali ini sampai jumpa, lebih dari gerai ini.